Padahal burung perucukan ini sudah rawatan lama, tapi kok burung perucukan ini? Bisanya cuma ngeriwik aja, apa mungkin ada yang salah dengan pola perawatannya? Untuk burung perucukan yang seperti itu menandakan bahwa burung perucukan kurang pengembunan. Kenapa saya katakan kurang pengembunan? Karena pengembunan adalah salah satu pendongkrak pernafasan. Semakin kita rutin melakukan pengembunan, maka burung perucukan pun akan semakin ngeplong mengeluarkan suara kicauannya. Dan kebiasaan ini akan menjadikan burung perucukan menjadi lebih terbiasa dengan mengeluarkan suara ropelannya teman-teman. Karena pagi hari adalah saat yang paling tepat untuk mendapatkan udara yang bersih dan segar. Yang bertujuan untuk semakin memancing reaksi naluri alamiahnya teman-teman. Semakin perucukan terpancing dengan suasana pagi yang tenang, maka burung perucukan ini pun akan menunjukkan jati dirinya dengan suara kicauannya yang keras teman-teman. Pengembunan memang menjadi salah satu terapi andalan bagi para kicauannya yang bertujuan agar burung perucukan lebih ngeplong dan gacor teman-teman. Dan pengembunan yang efektif yaitu pengembunan yang tidak terhalang oleh atap rumah. Dengan begitu burung perucukan mendapatkan kadar oksigen yang penuh. Dan hal inilah yang dibutuhkan oleh burung perucukan kita teman-teman. Maka saran dan masukan dari saya untuk pola pengembunan kita lakukan secara rutin teman-teman. Lanjut untuk yang kedua, burung perucukan yang selalu ngeriwik dalam kesehariannya itu menandakan bahwa burung perucukan kurang birahi. Kenapa saya katakan kurang birahi? Karena dengan birahi burung perucukan menjadi lebih aktif. Dengan birahi semangat berapi-api. Dan dengan birahi juga burung perucukan menjadi tegang. Sehingga dengan ketegangan ini semuanya aktif teman-teman. Nah dari sini baru kita paham bahwa burung perucukan yang selalu ngeriwik itu menandakan bahwa burung perucukan kurang birahi teman-teman. Dan dalam segi kicauannya pun tidak memiliki semangat yang berapi-api. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk menaikkan birahinya? Kita cukup hanya memberikan kroto satu minggu dua kali atau tiga kali teman-teman. Karena kandungan protein pada kroto sangat cepat untuk menaikkan birahinya. Karena birahi pada burung perucukan sangat penting untuk segi kicauannya. Burung perucukan yang birahi itu akan lebih rajin berkicau teman-teman. Berbeda dengan burung perucukan yang kurang birahi. Biasanya burung perucukan yang kurang birahi lebih cenderung diam atau pada saat berkicau hanya bisanya ngeriwik teman-teman. Dan ketika mendengarkan burung perucukan yang lainnya, burung perucukan ini tidak akan merespon. Maka saran dan masukan dari saya, untuk burung perucukan yang selalu ngeriwik dalam kesehariannya, Berikan kroto satu minggu dua kali atau tiga kali. Dan untuk minggu kemudian kita ulangi lagi teman-teman. Untuk pemberian krotonya satu minggu dua kali atau tiga kali teman-teman. Lalu untuk yang ketiga, burung perucukan yang selalu ngeriwik dalam kesehariannya itu menandakan bahwa burung perucukan kurang energi. Dan kondisinya kurang stabil teman-teman. Jadi burung perucukan ini lebih cenderung hanya ngeriwik saja teman-teman. Karena burung perucukan tidak memiliki tenaga, maka burung perucukan ini tidak akan mengeluarkan suara power dari suara kicauan yang lantangnya teman-teman. Dia lebih cenderung menyimpan tenaga dengan cara mengeluarkan suara kicauannya hanya dengan suara pelan. Yang bertujuan agar dia masih bisa berkicau dalam kesehariannya. Maka dari itu dia tidak bisa mengeluarkan suara aropelan dengan powernya teman-teman. Nah solusinya untuk burung perucukan yang kurang energi ini, kita bisa berikan madu TJ Joy B dan juga jeruk nipis teman-teman. Agar burung perucukan ini secepatnya memiliki energi untuk mengeluarkan suara dengan powernya teman-teman. Untuk cara pembuatannya cukup sederhana, kita tuangkan madu TJ Joy B ke cepuk yang paling kecil. Lalu untuk jeruk nipisnya kita peras ke dalam cepuk yang berisi madu TJ tersebut teman-teman. Lalu tambahkan sedikit air. Terus kita aduk sampai merata. Nah seperti ini teman-teman. Dan manfaat ramuan ini juga bisa untuk burung perucukan yang sedang mengalami serak teman-teman. Karena burung perucukan yang sedang mengalami serak juga, bisa jadi kicauannya hanya ngeriwik saja. Karena atas gangguan tenggorokannya yang sedang mengalami serak. Maka dari itu ramuan ini sangat bermanfaat sekali untuk burung perucukan yang selalu ngeriwik dalam kesehariannya teman-teman. Nah oke teman-teman. Jadi untuk mengatasi burung perucukan yang selalu ngeriwik dalam kesehariannya, ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yaitu pengembunan, menaikan birahinya, dan juga ramuan madu TJ Joy Bee teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Salam, sahabat kicau mania.